Kitab Samuel yang pertama, Pasal 28 Raja Saul dan Peramal di Endor Sementara itu, orang Filistin sedang mengumpulkan kembali kekuatan mereka untuk menyerang orang Israel. Bantulah kami dalam pertempuran ini, kata Raja Ahis kepada Daud dan pengikutnya. Daud menjawab, Baiklah, Tuhanku akan melihat sendiri apa yang dapat kami lakukan untuk membantu Tuhanku. Kalau benar demikian, engkau akan kuangkat menjadi pengawal pribadiku seumur hidup, kata Raja Ahis kepada Daud. Pada waktu itu, seluruh Israel sedang berkabung atas kematian Samuel. Ia dikuburkan di Ramah, kota kelahirannya. Raja Saul telah menyingkirkan dari negeri Israel setiap peramal dan orang yang berbicara dengan arwah. Orang-orang Filistin berkemah di Sunem, sedangkan Saul dan pasukannya berkemah di Gilboa. Ketika Saul mengetahui betapa besarnya jumlah pasukan Filistin kali ini, ia menjadi sangat gentar. Lalu Saul bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Tetapi Tuhan tidak menjawab, baik melalui mimpi, melalui urim, maupun melalui para nabi. Saul menyuruh orang-orangnya mencari seorang perempuan yang dapat berbicara dengan arwah untuk minta petunjuk kepadanya. Di Endor, mereka menemukan seorang perempuan yang demikian. Saul menyamar dengan mengenakan pakaian biasa saja, lalu mendatangi perempuan itu pada malam hari, diiringi oleh dua orang pengikutnya. Aku ingin berbicara dengan arwah orang mati, katanya kepada perempuan itu. Dapatkah engkau memanggil arwahnya? Apakah engkau ingin agar aku mati dibunuh? Sahut perempuan itu. Bukankah engkau tahu bahwa Saul telah menjatuhkan hukuman mati atas semua peramal dan orang yang berbicara dengan arwah? Apakah engkau sengaja menjebak aku? Tetapi Saul bersumpah bahwa ia tidak akan mengkhianati dia. Maka berkatalah perempuan itu, Kalau demikian, arwah siapakah yang harus ku panggil untukmu? Panggilkan Samuel untukku, jawab Saul. Ketika perempuan peramal itu melihat Samuel, ia berteriak. Mengapa tuanku menipu hamba? Tuhanku adalah baginda Raja Saul. Jangan takut, kata Raja kepadanya. Apakah yang kau lihat? Hamba melihat seseorang yang seperti Allah keluar dari dalam bumi, jawab perempuan itu. Bagaimana rupanya? Tanya Saul. Ia seorang tua yang memakai jubah. Sahut perempuan itu. Saul yakin bahwa itu Samuel. Maka ia sujud menyembahnya. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku kembali? Kata Samuel kepada Saul. Karena aku sedang menghadapi kesulitan besar, jawab Saul. Orang-orang Filistin telah siap menyerang aku. Sedangkan Allah telah meninggalkan aku. Ia sama sekali tidak memberi petunjuk apapun kepada aku. Baik melalui para nabi maupun melalui mimpi. Karena itulah aku memanggil engkau untuk meminta petunjuk mengenai apa yang harus kulakukan. Tetapi Samuel menjawab. Mengapa engkau masih bertanya kepadaku jika Tuhan sendiri telah meninggalkan engkau dan berbalik memusuhi engkau? Tuhan telah melaksanakan apa yang dikatakannya kepadamu dengan perantaraanku. Bahwa ia sudah memberikan kerajaan ini kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Semua ini terjadi karena engkau tidak mengindahkan perintah Tuhan ketika Tuhan sangat murka terhadap bangsa Amalek. Selanjutnya, ketahuilah bahwa besok seluruh tentara Israel akan dikocarkacirkan dan diserahkan kepada orang Filistin. Dan engkau bersama anak-anakmu akan berada bersama-sama dengan aku. Saat itu juga, Saul roboh ke tanah. Ia lemas dan tidak berdaya karena sangat ketakutan mendengar perkataan Samuel itu. Lagi pula, sudah sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Melihat keadaan Saul yang demikian itu, berkatalah perempuan itu. Baginda, hamba sudah menaati perintah Baginda dengan mempertaruhkan nyawa hamba. Sekarang dengarkanlah perkataan hambamu ini. Izinkanlah hamba menyediakan makanan supaya Baginda mendapat kekuatan untuk pulang. Tetapi, Saul menolak dan berkata, Aku tidak mau makan. Kedua orang pengikutnya juga turut membujuk Saul. Akhirnya, Saul mau mendengarkan mereka. Lalu ia bangun dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak sapi yang tambun. Ia segera menyembelihnya dan membuat roti yang tidak beragi. Ia menghidangkan semua makanan itu kepada Raja Saul dan kedua orang pengikutnya. Setelah makan, malam itu juga mereka berangkat.